Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami tadi sudah membicarakan dengan Ibu Adita soal okupansi dan juga bagaimana industri penerbangan dan juga rencana-rencana pemerintah untuk terus mendukung agar okupansi ini tidak semakin tertekan. Tapi kalau dari pengamatan Anda sendiri, sudah se-SOS itukah industri penerbangan kita saat ini? Iya Mbak, sebetulnya bukan sudah se-SOS itu. Bahkan sudah terminologi yang saya pakai ini sudah titik darah penghabisan dan nafas terakhir juga. Jadi sudah sangat perlu ada tindakan-tindakan untuk menyelamatkan industri ini. Kita tidak melihat airline satu per satu ya, tapi industri ini dibutuhkan karena industri penerbangan ini salah satu infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi ini. Baik itu untuk manusia maupun barang. Demikian. Baik. Dengan rencana yang mungkin sudah Anda dengar juga soal misalnya melakukan lagi perjalanan dinas oleh pemerintah untuk mendongkrak okupansi ini. Seberapa besar dan efektifkah bahwa ini akan bisa membantu okupansi penerbangan? Nah, terkait rencana itu saya tidak terlalu optimistik ya. Pertama, memang demografi pengguna layanan transportasi udara Indonesia ini dua per tiga adalah ASN, pegawai BUMN, TNI, dan Polri. Tapi itu tidak sekedar dalam rangka dinas saja. Mereka juga banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi masalah ini kan terutama ditujukan, kemarin ini ditujukan untuk kegiatan-kegiatan di daerah tujuan wisata. Sedangkan kegiatan kedinasan sehari-hari itu tidak hanya delapan tujuan wisata ini saja, tapi banyak ke daerah-daerah lain. Dan saat ini juga setelah sekitar tiga bulan, empat bulan ini kita dilanda pandemi, kita juga sudah mengubah cara kerja instansi-instansi pemerintah, tidak lagi mengandalkan kehadiran fisik, tapi juga layanan-layanan daring, termasuk rapat-rapat. Saya kira ini akan sedikit membantu, tapi saya kira tidak bisa diandalkan karena tadi spesifik ya daerah-daerah tujuan wisata. Kemudian juga untuk bisnis yang kontribusinya juga tidak kecil, bahkan sekitar dua puluhan persen ini dari aspek pelaku bisnis. Ini juga belum pulih, perusahaan-perusahaan juga belum merasakan perlunya untuk kemudian melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Saya kira yang paling penting sekarang ini memulihkan ekonomi dulu. Kalau ekonominya sudah makin kuat, penerbangan otomatis akan terangkat. Demikian. Bagaimana memulihkan ekonomi? Sementara kan penerbangan juga salah satu konsumsi yang dilakukan oleh banyak orang untuk memulihkan ekonomi. Ya, memang tidak mudah di masa pandemi ini, karena kita kan harus seimbang ya. Kita mau menggerakkan ekonomi lagi, tapi di sisi lain kita juga harus mengendalikan jangan sampai sebaran COVID ini terus melonja. Termasuk juga ini terkait dengan pergerakan manusia. Semakin banyak manusia bergerak, semakin tinggi resiko sebaran COVID. Tapi juga kita harus ada keseimbangan kegiatan ekonomi ini. Maka itu kita harus selektif aspek ekonomi apa yang bisa digenjot. Kemudian resiko-resiko kita harus meningkatkan lagi efektivitas penanggulangan sebaran COVID ini. Demikian. Baik. Ibu Adhita, tadi kita sudah sama-sama dengar apa yang Pak Alvin ungkapkan gitu terkait hal ini. Bahwa sebenarnya ini tidak terlalu sangat efektif untuk mendongkrak okupansi saat ini. Sementara yang kita dengarkan bahwa untuk melakukan perjalanan dinas itu kan ada dua. Destinasi dinas dan destinasi wisata itu kan dua hal yang berbeda. Sementara apakah mungkin dilakukan destinasi dinas ke tempat tujuan wisata yang pernah kami dengar itu juga diusulkan oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Apakah ini yang dilakukan? Kemudian jangan sampai nanti ketika misalnya ini dianjurkan kepada kementerian dan lembaga serta pemerintah, akhirnya ada tudingan-tudingan dari masyarakat yang bilang bahwa ini tidak terlalu penting dulu untuk dilakukan. Sementara ada yang krusial yang lebih penting yaitu bagaimana BLT itu bisa disalurkan dengan baik. Ya Mbak Popi, ini saya juga mengklarifikasi sedikit ya bahwa perjalanan dinas itu yang menyarankan atau yang memberikan rekomendasi adalah dari Kementerian PAN-RB ya. Jadi di situ jelas disampaikan bahwa dalam situasi adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini memang ASM sudah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dinas, tapi memang dari surat edaran dari PAN-RB itu tidak secara spesifik disebutkan harus tujuan wisata ya. Karena sebelumnya di surat edaran sebelumnya kan memang diminta untuk tidak dulu melakukan perjalanan dinas. Nah di yang baru ini diberikan ruang dan diberikan izin untuk itu. Sementara kalau destinasi pariwisata itu adalah rekomendasi yang ini kan tujuannya sebenarnya di saat kemudian ASM ini melakukan kataklah mungkin rapat kerja atau workshop atau rapat koordinasi dan sebagainya yang biasanya memang dilakukan di suatu tempat yang terpisah dari kantor, itu juga sekaligus bisa dilakukan di tujuan wisata. Ya harapannya ini seperti yang tadi saya bilang Mbak Popi bahwa bisa memberikan efek kembali kepada masyarakat itu diberi level of confidence yang lebih tinggi. Karena ASM sekarang sudah berani melakukan itu gitu dan dipelopori oleh ASM setidaknya oleh ASM. Apalagi tadi Pak Alvin sudah bilang 2 per 3 dari itu dari penumpang penerbangan itu umumnya memang dari ASM, pelaku bisnis, TNI Polri. Jadi paling tidak kami memberikan tadi lho Mbak, apa namanya, mempelopori untuk bisa menggunakan lagi transportasi udara. Masalah tujuannya adalah destinasi wisata itu salah satu rekomendasi saja. Tetapi saat ini kami di ASM, khususnya kami di Kementerian Perhubungan pun juga sudah mulai menyusun rencana-rencana itu. Karena memang betul bahwa ada memang pola baru dalam kita bekerja di masa pandemik ini. Namun demikian tetap ada juga hal-hal yang itu memang membutuhkan gitu pertemuan-pertemuan yang sifatnya offline. Dan kita sekarang sudah masuk di adaptasi biaya yang baru, di mana kita tetap harus aman dari COVID-19 tetapi harus produktif. Di situlah kemudian kami sudah diberikan ruang gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar kota. Namun demikian tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi mungkin kalau secara efek memang ini harus kita lihat secara bertahap. Di awal ini saya rasa mungkin efeknya belum signifikan secara dampak material kepada penerbangan mungkin. Tetapi setidaknya dampak kepada masyarakat luas gitu. Efek-efek yang sifatnya psikologis tadi lho mbak. Memberikan tadi percayaan lagi karena sudah mulai ada pergerakan dan itu diplopori oleh para ASN. Baik. Baik. Baik Ibu Adita dan juga Pak Alvin. Kami lanjutkan. Usai jeda perbincangannya semakin menarik. Usai jeda kita kembali dalam Hot Economy. Terima kasih. Terima kasih.